hai oke baik Selamat pagi kawan mohon maaf kalau nanti video ini tidak jelas ya kawan-kawan karena video ini saya buat dalam keadaan cuaca yang sangat terik panas sekali kawan-kawan jadi mungkin kurang jelas video ini adalah update-an tentang tata cara atau tutorial menanam tomat cherry di polybag kawan-kawan ini keadaannya seperti ini kita lihat bersama ini buahnya banyak sekali kawan-kawan bahkan yang masih kecil atau masih muda atau bunganya pun masih bermunculan banyak sekali ini kawan-kawan bisa lihat ini buah yang masih hijau pun masih banyak sekali kawan-kawan ini segera tidak saya pruning biarkan saja karena memang tidak sempat juga kemarin sudah kita petik yang buah yang merah dan hari ini sudah muncul banyak sekali yang merah lagi kawan-kawan ini keadanya seperti ini namun demikian banyak juga yang mati ini kawan-kawan ini disebabkan karena jamur kawan-kawan pusarium dan ini sebenarnya kelas kesalahan saya kawan-kawan ini jaraknya terlalu dekat antara satu pohon dengan satu dan pohon yang lain kawan-kawan dahkan satu polybag saya tanam dua dua pohon ya dan jaraknya hanya 30 cm dari polybag ke polybag dan ini sangat tidak efektif ini dikarenakan benih saya menyemai benih ini terlalu banyak sehingga mau tidak mau saya tanam semuanya ini buahnya banyak sekali kawan-kawan dan ini masih saya pupuk memakai abenik hidroponik masa generatif kawan-kawan bahkan ini apa namanya pucuknya pun masih banyak yang berkeluaran ya masih pumbuh dia sengaja saya biarkan tidak saya pruning selamat menikmati oke baik kawan-kawan dengan ini berarti bisa kita simpulkan bahwa menanam tomat ceri di dataran rendah dengan media polybag dan media yang didalamnya adalah arang sekam tanah kokopit dan kompos ini cukup bagus kawan-kawan dan ini di luar greenhouse namun demikian ketika kita menanam di luar greenhouse itu memang penggunaan pesticida dan fungisida memang harus rutin digunakan minimal satu minggu sekali jadi terhindar dari gangguan hama seperti kutu kebul dan lain sebagainya oke baik terima kasih kawan-kawan sudah menonton video saya semoga bermanfaat silahkan yang baru bergabung untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya sehingga nanti mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru kawan-kawan oke sekali lagi terima kasih salam petani sukses Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati